Sementara itu, Kepala Badan Anhar Riza Antarik Sawan juga kembali menegaskan bahwa tingkat papanan radiasi di sekitar lokasi telah turun drastis. Berikut pernyataan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional siang tadi. Sejak awal kami menangan ini dengan serius, sehingga saya sampaikan tadi, upaya pertama yang kita perhatikan adalah untuk keselamatan warga. Sehingga dikontaminasi harus dilakukan dulu. Dan itu sudah kita lakukan, kita mengerahkan semua pekerja radiasi, petugas proteksi radiasi, dan tim medik kita di lapangan. Sehingga 4 hari kita lakukan dikontaminasi sudah menurunkan tingkat papanan yang sekarang di pinggir-pinggir lokasi, kecuali di hotspotnya, itu sudah bisa digunakan aktivitas oleh warga, tidak membahayakan. Belum clear di daerah hotspotnya, tapi di daerah segitar, di jalan-jalan di perumahan itu sudah tidak.